Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu penemuan yang paling menakjubkan di sepanjang sejarah Yanni tentang kopi minuman yang kini menjadi favorit di sebagian besar belahat dunia Kopi sekarang sekitar 15 miliar cangkir kopi diminum setiap hari di seluruh dunia Kopi sudah membudaya di hampir setiap tempat di dunia dan ini menjadi kebiasaan miliaran orang sehari-hari mereka Sebenarnya dari mana minuman kopi yang enak ini berasal Minuman ini baru berada sekitar beberapa ratus tahun yang lalu sejak tahun 400 Masehi Jika dibandingkan sejarah dengan umat manusia, kopi termasuk hal yang baru Dari mana sebenarnya kopi itu berasal Legenda menyebutkan bahwa kopi berasal dari Ethiopia atau mungkin dari Yemen Menurut cerita, ada seorang pengembala yang menyadari bahwa setiap kali kambingnya makan biji dari tumbuhan berbentuk beri Kambingnya punya energi ekstra dan melarian ke segala arah Rupanya biji-bijian yang dimakan oleh kambing si pengembala itu adalah kopi Dengan demikian lahirlah minuman kopi Secara bahasa kopi atau dalam bahasa Inggris disebut kafe berasal dari bahasa Arab kahwa Yang mana lebih populer disamakan dengan terjemahan dalam bahasa Turki kahve Kata kahwa atau kafe tersebut merujuk pada minuman yang terbuat dari biji yang disedur dengan air panas Selain itu, istilah kahwa juga berarti kuat Karena memang kopi dikenal sebagai minuman untuk meningkatkan energi dan stamina Lama berkembang di beberapa negara Afrika, Arab hingga Eropa dan Amerika Kopi kemudian merambah ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia Kemudian bagaimana kopi ini bisa masuk ke Indonesia Bibit kopi pertama di Indonesia dikirim oleh Gubernur Belanda di Malabar, India Yakni berjenis Arabika yang berasal dari Yaman Bibit kopi itu dikirim kepada Gubernur Belanda di Batavia, sekarang Jakarta pada tahun 1696 Namun sayang, bibit itu gagal tumbuh akibat banjir di Batavia Barulah pada tahun 1711, kopi berhasil ditanam dan diekspor dari Jawa ke Eropa Melalui perusahaan dagang Belanda VOC Selama 10 tahun, budidaya kopi di Batavia terus berkembang pesat Dan berhasil memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Belanda Budidaya kopi di Jawa untuk keperluan pemasaran di pasaran dunia Sudah dimulai sejak awal abad ke-18 Setelah berhasil dengan penanaman percobaan di sekitar Batavia Para pimpinan teras perusahaan dagang VOC berusaha mencoba membudayakannya Di tanah luas yang mereka peroleh dari kemulut dan carut-marut suksesi Kerajaan Mataram Yaitu Tanah Priangan Pemberlakuan tanam kopi di tanah Priangan ini dikenal dengan sebutan Prianger Steisel Sistem Priangan Dan sejak pelaksanaan sistem tersebut Penanaman kopi pun semakin menyebar ke seanteror Tatar Pasundan Termasuk di antaranya ke Kabupaten Kuningan Yang pada waktu itu masih berada dalam otoritas kekuasaan Cirebon Ketika Kuningan berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial inilah Berbagai kebijakan pun terkait Upaya eksploitasi tanah masyarakat terjadi Lahan lembah timur Ciremai yang subur ini kemudian menjadi lahan Yang diproyeksikan untuk sejumlah perkebunan kolonial Yang diantaranya adalah perkebunan kopi Pada tahun 1896 Jumlah penduduk kuningan yang dilibatkan dalam pertanaman kopi Mencapai 140.510 orang Dari 170 desa Sebagai malah tersurat dalam kolonial First Love Van Nederland Indie Tahun 1897 dan 1901 Setelah zaman terus berjalan Adukan kopi kuningan ini tidak lagi terdengar berdu Minat untuk mengembangkan produk asli tanah sendiri ini Semakin menurun dari waktu ke waktu Bahkan beberapa kawasan yang dulunya dimanfaatkan sebagai kebun kopi pun Menjadi banyak yang telah beralih fungsi Padahal dalam sejarah tercatat Keupatan Kuningan merupakan penghasil kopi Dengan mutu terbaik pada zaman Hindia Belanda tersebut Berdasarkan catatan mengenai tanaman kopi Pada tahun 1729 di Tanah Cirebon Yang dikomandoi oleh sang residen Korporal Jakob Titler Dan mantri-mantri yang ditunjuk oleh pemimpin-pemimpin lokal Berikut adalah desa-desa yang telah menanam kopi di Kabupaten Kuningan Untuk keperluan tanaman dagang kompeni Yanik Cigugur, Negara Wangi, Ciporang Tundagan Patilat, Sambawa Pamabogan, Cidung, Widhojaya, Rando Bawa, Windoraga, Windo Arum, Ciburum, Sajana, Negara Eran Gerget, Wana, Rajadano, Gunung Kling Gunung Sari, Sukasari Cajang Butang Tija, Paniis, Kulo Oer, Sukanagara Siagang, Sindang Pamowon Cipades Dharma Payang Kadowela Cisaat Talaga Manis Dan Cikadu Perlu dipahami bersama bahwa dalam arsip tersebut ini ditulis oleh para pengawal kompeni Yang sengaja membuatnya sebagai laporan kepada tuan-tuan mereka Gubernur Jenderal di Batavia atau Jakarta sekarang Dan Hirn 17 Di Belanda sehingga ejaan dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Belanda pada abad ke-18 Beberapa tahun kebelakang muncul satu tokoh pemuda yang mencoba membangkitkan kembali kejayaan kopi kuningan untuk dikembangkan Meskipun kedai kopi di Kabupaten Kuningan banyak dan menyambur Akan tetapi minat mereka memakai kopi lokal khususnya Robusta masih sangat rendah Padahal petani kopi di Kabupaten Kuningan sebagian besar adalah petani kopi Robusta Atas dasar itulah maka Kang Dani Membuat sebuah wadah di mana memiliki tujuan ingin mengangkat kembali kopi lokal asli kuningan khususnya untuk Robusta Bernama Waruga Jagat atau wajah kopi kuningan Didirikan oleh Dani bersama teman-temannya untuk mewadahi keinginan petani yang ingin kopinya bisa terjual kemana-mana Wajah kopi kuningan mulai dari mengangkat kopi Robusta Ciberep Karena ada seorang petani yang sudah sangat paham akan proses pengolahan kopi dengan sangat baik Dari mulai petik merah sampai menjadi green bean yang siap di roasting atau disangrai Petani tersebut merupakan petani binaan dari prakoperasi kopi Nusantara Cirebon Sehingga pengolahan kopinya sudah sangat baik Setelah kopi Robusta Ciberep mulai dikenal oleh masyarakat selanjutnya Dani juga akan mulai memperkenalkan beberapa kopi lokal seperti Kopi Dharma, Gunung Aci, dan Situ Gede Berbagai upaya dilakukan oleh Kang Dani bersama rekan-rekannya untuk membangkitkan kembali kopi lokal kuningan Agar bisa dikenal kembali dunia luar sejak upaya-upayanya yang dilaksanakan Dan berdirinya beberapa kedai kopi di Kabupaten Kuningan Kang Dani bersama rekan-rekannya telah mengembangkan berbagai kegiatan Juga mendirikan komunitas penggemar kopi, komunitas peracik kopi di Kabupaten Kuningan Dani juga memulai memperkenalkan diri di acara Car Free Day setiap minggu Yang dilaksanakan di Jalan Siliwangi, Kabupaten Kuningan Kemudian Dani bersama rekan-rekan juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti berbagi ilmu Seni menggambar kopi di atas tangkir kopi atau ilmu lateat Dani juga mulai membuka diri untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak Di antaranya adalah Perum Perhutani Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Bank Indonesia, dan pihak lainnya Bahkan Kang Dani wajah kopi kuningan ini serius meningkatkan kualitas kopi asli kuningan Dengan studi banding ke beberapa daerah di Indonesia Dia juga menguprate beberapa petani kopi di beberapa daerah dengan cupping kopi Dan juga dengan bagaimana cara memetik kopi yang baik Berikut wawancara eksklusif kuninganreligi.com bersama suara kuningan Di rumah Kang Dani, si pemilik wajah kopi kuningan Ini Robusta, ini Arabica Jadi ketika melihat yang Arabica, oh kayak gini Jadi ketahuan, oh berarti yang Arabica ada disini, disini, disini Kita langsung coba ya Jadi pas panen, panen kan setahun sekali? Kurang lebih setahun sekali Jadi baru keolah panen itu tahun kemarin, 2017 Karena ketika 2016 kita tahu ada kembun kopi tapi sudah telat panen Jadi pas 2017, pas ada lubang kopi kalah Dengan kopi-kopi dari luar Khususnya dari Kayagayo, Toraja itu gak kalah Dengan dari segi rasa Akhirnya ya sekarang berarti kita panen kedua nih, tahun 2018 Mulai panen kedua, kita produksi udah mulai ditingkatin Kemarin mah kita panen awal, kita masih semi, apa, masih otodedak Belum lengkap juga peralatan Jadi hanya sebatas kemarin, konsumsi sendiri aja Konsumsi sendiri dan hanya bagi-bagi ke kedai aja Ini nyobain, nyobain, nyobain Mana deh, atau kan? Gak, ya deh, habis Jadi sampai habis kan? Jadi ketika sekarang mulai kita belajar manajemen juga Jadi skopi itu gimana caranya? Kita akan Kasihkan tiap bulan tuh Jadi di kedai itu ada gitu, tentang kopi kuningan Nah itulah pengalaman ya Kopi ini di kuningan baru sekitaran 2 tahun, 3 tahun lah Mau tahun ketiga Untuk pengenalan kopi kuningan tuh Dari komposisi Kalau komposisi sekarang kopi-kopi yang digiling Eh yang digunting ya Dikemasan udah bermain jujur sekarang ya Jadi di belakang silahkan lihat di komposisi Jadi ada beberapa komposisi yang menyatakan Kopi bubuk 25%, ada yang 10% Mereka udah mulai harus terbuka kan? Dan emang udah terbuka gitu Jadi dari sana kita ketahuan bahwa Oh itu emang kopinya cuma 25% Sisanya berarti gak tau lah apa gitu Untuk yang digiling sendiri itu murni kopi Kopi 100% Termasuk penyortiran Penyortiran kita beberapa tahap Dari mulai mentik diy pohon Sampai sudah jadi green bean bun kita sortir Ini hasil penyortirannya Kita yang berlubang satu pun misalnya ada kopi yang berlubang Kita sortir Jadi murni yang benar-benar ukurannya sama Yang tanpa ada cacat lah gak patah Ini untuk yang grade A nya Ini si kopinya benar-benar Apa dampak kebedaan untuk pengolahan pabrikan dengan kopi kedai petik merah Dampak petik merah apa? Kita ngangkat harga kopi Untuk dampak petik petani kita ngangkat harga kopi Jadi dari harga kopi parol Petani itu biasa mentik parolnya Parol itu artinya mentik surabut Biasa kan? Langsung melihat sekitaran 20% atau 70% merah Udah langsung dibubut sama semua kan? Yang hijau-hijau nya Itu teknik petik robusta Kalau Arabica dibeda bentuk panennya juga Dampak kepetani Petani lebih keangkat dalam segi harga Untuk robusta Kalau biasa di tengkulak Tengkulak itu tidak pernah membedakan kopi Mau kopi jenis robusta Mau kopi Arabica Excel Liberica Pokoknya semua ada kopi yang dijual Ya harganya sekian Udah dipatokin kisaran di 20.000 sampai 30.000 Kisaran itu Tengkulak yang pintar Ketika ini Arabica dipisahin lagi Ini Excelsa dipisahin Ini Robusta dipisahin Mereka mainin harga lagi di atas Dengan harga Apa? Beda-beda harga Tapi kita edukasi kepetani Ketika petani yang punya kebun Kita cek dulu kebunnya Kita kasih tau Ini kebunnya Arabica atau Robusta Kalau jenisnya Robusta Ketika sudah menjadi green bean ini Untuk petik merah Kita berani di angka 40.000 sampai 60.000 Maksimal untuk 60.000 itu Maksimal untuk Robusta Karena produksi Robusta banyak Jadi di pasaran banyak Sehingga harga Robusta Cukup murah Cukup murah Tapi kita lebih tinggi daripada harga Nenggulak Posisinya untuk pasar kedai Sedangkan untuk Arabica Arabica itu kita punya Ring harga minimal 50.000 Minimal 50.000 Harga keatasnya tidak Tidak ada harga maksimal Tidak ada batasan Karena Posisinya untuk yang paling mahal Sekarang ya boleh dibilang Buat pasaran di kedai Itu di kisaran 200.000 per kilo Untuk Arabica Itu Gayo Saya pernah nyobain Gayo itu 200.000 Itu sekelas Gayo Sekelas Gunung Puntang Itu di atas Kisaran di 200.000 per kilo Kalau untuk kopi lokal Jawa Barat Di range Kisaran di 80.000 sampai 120.000 Untuk kopi kuningan sendiri Ketika awal saya launching Itu di kasih harga sama Roaster Yang tukang roasting Itu di angka 80.000 Pertama kali Ngenalin Untuk sekarang Di kisaran harga Di atas 100 Kisaran 100 sampai 120 Untuk yang Arabica Kuningan Perkiraan berapa Lahan kebun Ataupun petani Kopi di kuningan Untuk perkiraan Cukup banyak Soalnya Tapi untuk Arabica Baru spotnya sedikit Kalau Arabica Baru sedikit Baru kisaran Berapa hektare Karena Arabica sendiri Hanya tersebar Di 4 kecamatan Kalau tidak salah Soalnya Arabica itu Ditanam di ketinggian 1100 Jadi hanya Beberapa kecamatan Yang ada di Lering Cirmailah Yang bisa menanam Arabica Kalau dilihat Dari kecamatan Yang mempunyai Perkebunan Arabica Itu hanya Kecamatan Dharma Kecamatan Cibubur Kecamatan Cilimus Ya Tiga berarti Tiga Dharma berarti Kisaran sampai Gunung Syirau Sampai atas Sampai Desa Sagarah Yang Kalau kecamatan Cibubur Nyerengnya Sampai Palutungan Kisaran Palutungan Daerah Palutungan Cilimusnya Di daerah Cibunan Lenggar Jati Itu untuk Arabica Yang baru sedikit Arabica Kalau Robusta Tersebar Hampir di setiap Desa di Kuningan Banyak Ada Robusta Itu udah Hektaran Gak tau Berapa ratus Hektar Termasuk di Gunung Aci Gunung Aci Gunung Anjung Daerah Subang Itu kan udah Puluhan hektar Dan berapa Petani Banyak banget Kalau Dengan Keuntungan Yang cukup Berlipat Dari 30 Ke 60 Kenapa Petani Masih Banyak Yang Tidak Kenal Petik Merah Kalau Pengamatan Saya sendiri Kendala Yang pertama Pasar 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 Untuk Petik Merah Masih Lebih sedikit Dibandingkan Dengan Petik Parol Dan kita juga Tidak menutup Kemungkinan Kita gak mungkin Membeli semua Kan petani Karena kita juga Saling berbagi lah Karena Tengkulak Ataupun Apapun Juga tetap punya Apa Punya Bahasanya Punya bagian Punya bagian Itu mendapatkan Kopi juga Untuk ke Partai yang lebih besar Juga sih Yang Ter pertama Itu Jadi yang pertama Pasarnya dulu Untuk pasar Kalau pasar Arabica Kepuninan Udah luas Pasar Arabica Cepet terserah Karena posisinya Arabica itu Emang sedikit Arabica itu Sedikit Jadi pasarnya Cepat Tapi kalau Untuk Robusta Pasarnya Lumayan Rada lambat Rada lambat Kalau Kita posisinya Petik Merah Karena Beberapa Apa Ya belum Membudaya Terlalu membudaya Untuk Petik Merah Tapi Peluang pasar Untuk Kenaik Pembedaan ini Dan Misalnya Petik Merah Yang dikembang Pembedaan pemerintah Juga Peluang Perkopian Betulnya kan Pasar Peningpat kopi Juga kan Masih banyak Belum yang mengenal Iya Dan berbiasa Jasa Ini kan Masih penting Gitu Gimana Kalau Ini ya Apa Harapan Atau ininya Peran Serta pemerintah Dalam hal Pembinaan Pembedaan 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 Yang diupain Di Urgent Untuk Apa Namanya Itu Ya Harapannya Untuk Beberapa Pelaku Pelaku Industri Kopi Khususnya Di Kuningan Itu Untuk Industri Kopi Harapannya Kita Salah Satu Pelaku Industri Kopi Kita Dipasilitasi Ini Peralatan Peralatan Kopi Untuk Lebih Baik Karena Untuk Industri Kopi Sendiri Kan Kita Punya Beberapa Pasar Industri Ada Industri Untuk Oleh Oleh Ada Industri Untuk Pasar Gitu Kan Ada Industri Untuk Kedai Kebetulan Di Wajah Kopi Sendiri Kita Industrinya Untuk Kedai Specialty Kopi Sama Pasar Oleh Oleh Rencana Dan Yang Paling Menentukan Selain Alat Sama Pelatihan Kepetani Posisinya Untuk Membiasakan Petani Petik Merah Susah Karena Posisinya Untuk Petik Merah Cukup Ribet Biasa Petani Petik Parol Sekali Panen Berapa Kuluh Kilo Kalo Petik Merah Bisa Kehitung Cuma Paling Mentok Di 20 Kilo Per Kali Panen Satu Hari Cuma 20 Kilo Itu Membutuhkan Waktu Yang Lumayan Lama Bahasanya Lumayan Lama Dan Kalau Posisinya Apa Namanya Dan Butuh Banyak Pekerja Apalagi Posisinya Puluhan Hektare Mereka Terkendala Terkendala Dari Petaninya Sendiri Kalau Dari Segi Petani Terkendala Masalah Waktu Waktu Untuk Pemetikan Jadi Kalau Petik Merah Membutuhkan Waktu Yang Lama Dan Orang Yang Lama Juga Kalau Dari Segi Industri Kita Industri Kecil Itu Pemodalnya Sedikit Jadi Kita Mau Membeli Petani Dengan Harga Tinggi Kita Rangnya Masih Sedikit Yang Kita Bisa Beli Hanya Beberapa Kintalah Dalam Satu Kalipan Kita Juga Jadi Dari Industri Kopinya Sendiri Kita Belum Bisa Membeli Dalam Bentuk Jumlah Yang Sangat Pesan Itu Permasalahannya Jadi Industri Kopi Kuningan Sendiri Hanya Mampu Dalam Skala Yang Sedikit Jadi Itulah Makanya Petani Juga Dimaklub Ketika Petani Oh Yaudah Ada Mungkin Petani Bahasanya Mengantisipasinya Salah Satu Solusinya Adalah Dari Kebun Yang Dia Punya Dia Sisihkan Berapa Persen Untuk Petik Merah Seperti Itu Baru Sekarang Baru Sebatas Itu Terima Sampai Sampai Sampai